Selamat pagi Salam sejahtera buat kita semua Tidak lupa Jangan sampai lupa berucap syukur pada Tuhan Yang Mesa Pada hari ini kita bisa berkumpul dalam kondisi sehat walafiat Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru Dari SD 023, SD 019, SD 018, SD 014 Yang sudah hadir disini Dan Bapak, Ibu, Guru SMA 1 Tenggarong Seberang Dan anak-anakku yang akan mengikuti lomba yang kami banggakan Dan anak-anak SMA yang kami banggakan Yang kita laksanakan hari ini adalah rangkaian kegiatan Untuk menyambut hari Sumpah Pemuda Tanggal berapa itu? 28 Oktober Mudah-mudahan kalian ingat Sejarahnya bagaimana 28 Oktober itu sampai Diberingati sebagai hari Sumpah Pemuda Pak Jai sudah bercerita banyak Tentang sejarah berkaitan dengan pemuda-pemuda Atau yang disebut Cong waktu itu ya Cong Java Yong Silebas dan lain sebagainya Nah, hari ini Kalian tidak disuruh bertempur Atau Nyusup-nyusup dari satu pulau ke pulau Sekarang kalian cukup menggunakan Alat ini untuk menyatukan diri kalian Dari Sabang sampai Merauke Ya Kalian cukup menyatukan diri kalian Dengan menggunakan alat teknologi Alat komunikasi yang sudah canggih sekarang Namun tetap menggunakan Bahasa-bahasa yang baik Tidak menyinggung Tidak Membuli dan lain sebagainya Berkenalanlah Ya, berkenalanlah Kalian yang dari Kalimantan Timur Khususnya Tenggarung Seberang Kepada pemuda-pemuda seluruh Indonesia Lewat Aplikasi Bermacam-macam aplikasi Komunikasi yang bisa kalian gunakan Ini juga adalah bulan bahasa Ya Selanjutnya Kalian nanti ada Lomba literasi untuk kelas Lomba literasi yang akan dinilai Yaitu berkaitan dengan penempatan Buku kalian yang ada di sudut-sudut sana Di sudut kelas kalian Literasi penting Literasi penting Jadi literasi itu Tidak hanya akan memberikan kalian Pengetahuan Tapi juga rasa di sana Kalau kalian membaca Mulai awal sampai habis sebuah cerita Kalian akan serasa ada di sana Ya Serasa ada di sana Bukan literasi ini Tujuannya untuk menghidupkan kembali rasa kalian Yang sudah hampir tidak ada Rasa pedulinya seperti apa Nah makanya rasa peduli itu akan bisa digali Lewat literasi yang bercerita tentang kepahlawanan Karena cerita kepahlawanan itu membangkitkan rasa perjuangan Semangat juang Dan pedulinya kepada sesama Ini literasi Selanjutnya Selanjutnya hari ini Akan ada lomba puisi Juga terkait dengan literasi Lomba puisi yang disampaikan biasanya itu adalah tentang perasaan Tentang kondisi alam Ini adalah menunjukkan kepedulian kita Terhadap lingkungan sekitar Terhadap dampak sosial atau sosial-sosial yang lain Ya Kita sudah melaksanakan banyak kegiatan-kegiatan sosial Contohnya seperti kemarin Anak-anak SMA 1 Tenggarung Seberang juga Menggali dana untuk korban kebakaran di Luar Luar apa? Luar ulung Jadi ini adalah bagian dari kepedulian kita Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu Guru Yang kami banggakan Saya bangga dengan adanya kepanitian 28 Oktober ini Dan Ibu khususnya Ibu Lisna Kesiswaan Dan Osis Tahun ini luar biasa Tadi saya juga gak menyangka akan ada penjor Ini penjor sudah bagus Tapi kami boleh menilai yang kami yang punya penjor Tapi itu memang kurang sempurna Ya Nanti kalau bikin penjor Mungkin bawahnya itu kurang rame Supaya kelihatan lebih cantik lagi Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apa yang kita laksanakan hari ini Menjadi berkah Menjadi penyemangat Belajar kalian Selanjutnya yang mengikuti lomba Tetap semangat Berjuang Sehingga menjadi yang terbaik Bapak Ibu Guru yang kami hormati Dan anak-anakku sekalian Demikian dari Bawaian Sebelum Bawaian tutup Dengan ucapan syukur Pada Tuhan Yang Mesa Kegiatan Bulan Bahasa Dan lomba puisi Pada hari ini Bawaian buka Dengan resmi Bawaian buka